Pemirsa satu dari tiga komplotan pengedar uang palsu dibekuk petugas kepolisian sektor Padang Selatan di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan. Usai membeli handphone dengan menggunakan uang palsu. Dari pengakuan tersangka, ia dan dua orang rekannya telah mengedarkan uang palsu di tujuh TKP di wilayah kota Padang dengan cara membelikan barang elektronik. Ini adalah salah seorang pelaku pengedar uang palsu yang berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Padang Selatan di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang pada Rabu Pagi. Tersangka berisial RK yang baru lulus SMA ini ditangkap setelah dilaporkan oleh salah seorang korban yang menjual handphonenya kepada tersangka dengan membayar menggunakan uang palsu, senilai 2,9 juta rupiah. Tersangka pun langsung ditangkap bersama barang bukti uang palsu sebanyak 2,9 juta rupiah yang dibuat dengan cara difotokopi warna. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua orang rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Dari pengakuan tersangka uang palsu tersebut beredar di tujuh TKP di wilayah kota Padang yang ditukar tersangka dengan cara membeli perawatan elektronik dan kamera. Ada transaksi melalui Facebook, seseorang mau menjual HP dibuat di Facebook dan satu pihak lagi mengaku atas nama inisial berbeda mengaku mau membeli. Akhirnya ditawar di situ dengan nominal 2,9 juta rupiah terhadap si korban. 2,9 juta rupiah dibuat tempat perjanjiannya di dekat SEMU 6 Rawang, Teruk Bayur. Hitung jumlah 2,8 juta rupiah langsung segepok itu diberikan kepada penjual. Penjual langsung serahkan HP. Sempat terbetik di benak penjual yang punya HP. Uang koli asli nak, asli baru ambil di ATM. Kata si pembeli. Besok harinya ketika si penjual HP ini mau membeli kue, dia curiga uang ini kok beda. Dan diciumnya bawa uang itu. Tidak seperti uang biasa. Dicek semua dibandingkan dengan uang yang lain. Rupanya uang berbeda. Uangnya agak licin, bawa uangnya berbeda. Akhirnya dilaporkanlah kepada pihak kepolisian kami di Porsik Padang Selatan. Dari Padang, Buri Sunandar, AINIS melaporkan. Terima kasih.